Kita bergiveran teman-teman, kita strike pukul. Halo teman-teman, selamat datang di Berita Mancing versi Selatan Jawa. Bersama saya, Steve Saputra. Salah satu alasan mengapa saya dan teman-teman angler sangat menyukai memancing udang galah adalah harga jualnya yang cukup tinggi. Masalahnya, tingkat kesegaran daging udang sangat cepat menurun. Meski sudah menggunakan es batu, tetapi daya simpan udang hanya bisa bertahan kurang lebih sekitar 2 hari. Dan melalui tayangan kali ini, kami akan menunjukkan cara menyimpan udang agar kesegarannya bisa awet hingga berminggu-minggu. Selengkapnya dalam tayangan Ikan Jadi Wang. Nah, kepegang sudah. Oke, mantap. Kasih lihat, Mas Bro. Kasih lihat, Mas Bro. Ini yang namanya udang galah, teman-teman. Halo, teman-teman. Inilah yang namanya udang galah. Salah satu hewan perairan yang memiliki harga jual yang relatif tinggi. Lihat saja harganya di beberapa marketplace. Pasti di atas 100 ribu rupiah per kilonya. Hampir semua jenis udang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sayangnya, kesegaran daging udang sangat cepat menurun hanya dalam waktu 2 hari walau sudah menggunakan pengawet es batu. Sedangkan jika disimpan di dalam freezer, daging udang akan menyusut dan kulitnya mengering. Karena kendala itulah, maka cara yang umum digunakan untuk mengawetkan udang adalah dengan pengeringan. Kali ini saya akan menggunakan udang hasil tangkapan nelayan Laut Selatan Jawa untuk mencontohkan cara menyimpannya. Udangnya seperti ini, teman-teman. Kita simak urutannya, teman-teman. Seperti apa cara menyimpan udang ini agar awet hingga berminggu-minggu lamanya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan saat akan menyimpan udang adalah merendamnya dengan air bersih. Cara ini bertujuan agar kulit udang bersih dari sisa-sisa lumpur dan alga yang masih melekat. Udang yang sudah bersih selanjutnya ditimbang sesuai dengan takaran yang sudah teman-teman inginkan. Pada video ini, kami menakar seberat 1 kg. Teman-teman bisa saja membuat takaran 250 gram atau 500 gram agar lebih mudah menjualnya dengan harga yang lebih murah. Langkah selanjutnya adalah memasukkan udang ke dalam wadah penyimpanan. Biasanya, kami menggunakan botol air minum kemasan 1,5 liter untuk menampung 1 kg udang. Setelah udang tertampung seluruhnya, isi botol dengan air bersih hingga penuh. Lalu tutup rapat. Langkah terakhir adalah menyimpannya di dalam freezer hingga membeku. Cukup mudah, bukan? Jika sudah tersimpan dalam kondisi membeku seperti ini, teman-teman bisa menjual udang kapan saja. Kondisi daging udang juga dijamin tetap segar dan kenyal, meski sudah disimpan hingga berminggu-minggu. Selamat mencoba, teman-teman. Dan semoga sukses berjualan udang segar. Sekian, tayangan ikan jadi uang versi berita mancing. Saya Steve Saputra. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.